Good morning everyone. Wali kota Boston, Massachusetts, Michelle Wu mengguncang dunia politik saat terpilih menjadi perempuan dan orang Asia pertama yang memimpin kota ini. Setelah menjabat lebih dari 4 bulan, Michelle telah memperkenalkan layanan bus gratis di rute-rute yang sebagian besar melayani masyarakat minoritas kulit hitam. Ia juga membongkar tenda-tenda tempat para tunawisma tinggal dan sebagai gantinya menawarkan hunian gratis di perumahan transisi serta hotel. Terpilihnya Michelle sebagai wali kota Boston November lalu, mengakhiri sejarah kota Boston yang selama 200 tahun selalu dipimpin pria kulit putih. I hope that in leaning into who I am, a mom with two young kids, someone who didn't grow up in this city, raised by parents who didn't grow up in this country, that I hope to expand the definition of what leadership looks like. Meski memperoleh banyak dukungan, perempuan 37 tahun ini juga kerap menghadapi unjuk rasa di depan rumahnya, serta menerima ejekan rasis di dunia maya. Namun, dirinya tak gentar. Bagi kelompok minoritas, termasuk imigran dan diaspora yang tinggal di Boston, kepemimpinan Michelle Wu memberikan inspirasi. Maura Munaf, diaspora Indonesia yang telah 5 tahun menetap di kota itu, menganggap sosok Michelle dapat membantu memperbaiki persepsi masyarakat Amerika tentang figur minoritas. Mungkin dia tidak secara direct, ngasih tau orang kayak, oh don't, you know, don't discriminate against Asian Americans, but just having a figure like that, itu udah cukup menurut aku gitu. Dan I think if she continues to advocate, terus beradvokasi mengenai, you know, equality, dan juga empowerment gitu buat orang-orang seperti kita, itu yang akan terus memajukan kita untuk bisa berubah dan supaya orang-orang bisa melihat kita sebagai sesama gitu, equal. Samar takut penting banget sih. Michelle Wu ingin mengikuti jejak para visioner Boston yang telah mempelopori investasi pada layanan publik, seperti mendirikan sekolah negeri, sistem kereta bawah tanah, taman publik, hingga perpustakaan umum besar pertama di Amerika. Karena baginya, sumber daya publik merupakan dasar pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi sebagian besar masyarakat. Dari Washington DC, VOA. Tidak com Ferak